Intro Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat Walafiat Subscriber bertanya, Bang Said MC Menjawab Langsung aja, gue gak akan panjang lebarin lagi Karena kalau terlalu panjang, kasian ceweknya terlalu lebar Juga kasian cowoknya, so, pantau Ini beneran Gue habis minum obat sakit kepala Bang Said Video harusnya bagaimana sih supaya berhasil? Nah, ini yang gue bingung Sampai hari ini gue mau jujur ke lo Gue sendiri pun masih coba ngeramu Apa sih video yang bisa kena Di penonton Tapi kan kata orang, target penonton kita juga Kita mesti tentuin Mau orang Indonesia, apa mau campuran, mau bule Apa mau orang bule doang, apa mau orang luar negeri Gitu Biar terserah sih, bebas-bebas aja Kalau gue lebih target ke orang Indonesia Kalau ada bulenya beberapa Dari statistik gue, gue liat Ya itu cuma numpang lewat deh menurut gue sih Kan begitu Nah Jadi pertanyaan lo tadi Gue cuma takutin satu, plagiat Bacot Netizen plus 62 kan serem-serem ya Ya nyontek dia lo bang Kontennya Lo nyontek dia lo Niruin dia lo bang Nggak kreatif lo Nggak punya kreasi lo bang Nggak punya ini lo bang Nggak punya ini Bacotnya itu udah ngeselin Itu baru cek di konten gue yang haters deh Cara ngadepinnya Ya ini haters berarti Kan gitu Maksudnya kan begini Kita coba liat ke video orang Ketika itu baik Gue akan pakai Ketika itu kurang baik Atau kurang pas sama kita Ya gue nggak bisa pakai gitu kan Tapi kan di masyarakat kita Akhirnya keluar Oh nyontek lo Nyontek lo Nyontek lo Nah Sekarang gue mau kasih tau lo Bahwa semua yang lo liat di konten gue Said MC Vlog Itu nggak ada Gaya Atau ciri khas gaya gue berbicara Itu nyontek orang Yang lo liat gaya berbicara ini Yang lo liat gaya berbicara bang Said Ini adalah gayanya gue Lo cek video-video gue perform Gaya gue bagaimana Ya ini gue Sang idola MC Bang Said MC Konten Bagaimana sih Terserah lo deh Lo mau bilang nyontek Mau bilang enggak Terserah lo Bebas-bebas aja Pada dasar ya Kehidupan di dunia itu adalah Pengulangan-pengulangan Dan pengulangan Gitu aja Kalau lo ngerti Ya lo paham Cukup Gue nggak akan bahas ini Karena materinya beda Kan gitu Nih Keren Video konon harus Bisa ngikutin maunya penonton Enggak juga menurut gue Emang sekarang lagi tren A Gue ikutin gitu tren A Ada yang liat gak? Baliknya lagi Ketika berbicara Sebagai seorang youtuber Ini gue percaya banget Ada faktor keberuntungan Atau lucky factor Itu gue percaya banget Kok orang yang videonya Biasa-biasa aja Bisa ngeliat Hampir ratusan ribu sih Hampir jutaan Sedangkan orang yang penuh dengan Knowledge videonya Itu malah nggak di yang liat Kan gila nih Netizen berarti kan Iya kan Unpredictable Semuanya nggak bisa ditentuin Jadi yaudah Seperti yang gue bilang Apa yang lo suka Lo bikin Lo upload langsung Tapi tetep Jaga yang namanya kebaikan Perkataan baik Perbuatan baik Video yang baik Karena lo bakalan Nuah yang baik Gue bakal nuah yang baik Karena kebaikan Yang udah kita tabur Jangan bikin Sekali lagi nih Gue bilang Ini kesekian kalinya Di konten gue Jangan bikin video Gue juga Ini untuk gue Lo jangan bikin Video yang membuat Orang nonton video gue Video lo menjadi Galau Menjadi bunda Gulana Artinya Gue dan lo Sudah salah besar Kalau bikin video yang kayak gitu Jadi bikin konten Yang bikin orang happy Orang nyaman Orang bisa ketawa Gue gak tau deh nih Belibet-belibet apa enggak Nyambung apa enggak Gue gak ngerti deh Ada lagi yang bilang Supply and demand Ini gue gak pake editan ya Supply and demand Jadi artinya Permintaan Dan juga dukungan Gitu ya Dukungan dan permintaan Ada sih Beberapa yang bilang ke gue Bang Said Vlog ini dong Bang Said Vlog ini dong Bang Said Vlog ini dong Gitu kan Itu demand ya Itu permintaan Gitu loh Nah supply-nya dari gue Apa ya Gue akan usahain Bisa Kalau misalnya gak bisa Ya gue akan coba Create content yang lain Nah gue sebagai Content creator ya Seperti yang selalu gue bilang Ya gue mumet Gue mabok Gue mesti kasih konten apa Kalau mau nyari konten jorok Itu gampang Tapi yang jadi masalah Gak bakal jadi duit Percuma Jadi ngapain Ngasih konten-konten yang gak jelas Gitu loh Ini kan Survey Emang perlu survey Emang perlu survey Enggak perlu juga Wah ini lewat nih Tank lewat nih Mantap Hmm Denganin aja dah Di pinggir jalan Kan Syukur-syukur agak tenang dikit Survey Perlu apa enggak sih sebenarnya Ya elah Bikin konten aja Pake survey Maksudnya bagaimana Lo melihat ke youtuber-youtuber lain Lo survey gitu Atau bagaimana Gue gak bisa jawab ini Untuk masalah survey Bingung Tapi yang pasti Untuk konten Bebas aja sih Sama itu baik Gue gak tau jawaban gue ini berhubungan apa enggak Atau kena atau enggak Gue gak tau Kayaknya lari-lari Terserah lo aja nilainya Thank you Untuk lo yang udah nonton ya Boris ya Jangan lupa subscribe Like, share Dan juga komen Saya tunjuk vlog Dengan Sangidol MC Bang Said gue Di special content Subscriber bertanya Bang Said MC Menjawab Di rumah Kerja dari rumah Gue bisa Lu bisa Indonesia kita bisa Menghadapi pandemi ini Ya Thank you yang udah nonton Nanti vlog gue selanjutnya Ini tunggu pertanyaan selanjutnya Kalau bisa gue jawab Gue akan jawab Kalau gak bisa gue jawab Kita akan Cari tau jawabannya Sama-sama Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.